Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Selamat datang di channel aku Mama Alma Gimana kalian kabarnya hari ini teman-teman Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat Dan baik-baik saja ya Untuk kalian yang sedang sakit Semoga segera Allah sehatkan kembali Dan dapat beraktifitas seperti biasanya Amin ya robbal alamin Terima kasih banyak Kalian udah klik video ini Terutama untuk kalian yang udah Udah sering banget nontonin video aku yang sederhana Dan juga udah subscribe channel ini Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku Yuk bantu support aku ya Dengan ditekan tombol subscribe-nya Juga dinyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Ini adalah kegiatan aku di pagi hari Aku tuh lagi mau masak ya Aku mau masak perkedel sama balado Bukan balado sih sebenarnya ya Kayak jengkol terus sama cumi gitu Terus aku sambelin Ini juga ada di meal plan aku ya Pas aku nge-food prep kemarin Ayo siapa yang udah nonton video aku food prep kemarin Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton Terakhir kali aku bikin perkedel kentang Waktu itu adalah yang pertamanya Aku bikin perkedel teman-teman Setelah menikah gitu ya Dan waktu itu si kentangnya tuh aku rebus Dan hasilnya tuh ternyata lembek Dan gak bisa dibentuk Pokoknya mah dasar ya maklum ya teman-teman ya Pertama kalinya Tapi sekarang mah alhamdulillah ya Setelah aku mengikuti resepnya step by step Alhamdulillah Kali ini aku berhasil bikin perkedel kentang Dan walaupun kelihatannya mungkin sepele Bagi kalian yang udah ahli Bagi aku mah ini sangat luar biasa sekali ya Ternyata memang kalau bikin perkedel kentang tuh Si kentangnya harus digoreng ya Lebih bagus gitu ya Daripada dikukus Tapi waktu itu aku malah dikukus Ya begitu ya teman-teman Hidup adalah sebuah pelajaran gitu ya Jadi ya gak apa-apa sih Salah sedikit juga gak apa-apa ya Tapi akhirnya kan kita bisa belajar lagi Untuk menjadi lebih baik ibaratnya Kalau kalian gimana nih Apakah pernah juga mencoba sesuatu resep Terus kemudian gagal Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar Resep apa yang pernah kalian coba Terus akhirnya malah jadinya zong gitu ya Untuk di videoku kali ini Gak terlalu panjang ya teman-teman Ini 10 menit aja juga gak nyampe Karena kali ini tuh aku gak banyak kegiatan Sebenernya di dunia nyata mah ya Kegiatannya itu banyak Panjang kali lebar bagi dua Tapi ya kalau di record semua juga Aduh aku tuh kayak kerepotan gitu sih Karena kalian juga pasti tau ya Kalau teman-teman sesama konten kreator Kalau ketika kita mengerjakan sesuatu Terus sambil direkam Itu kayak waktunya tuh jadi makin lama gitu loh Jadi gak anteng Beda lagi kalau kita gak untuk dipublikasikan gitu ya Lebih sad-sad sih Oh ya ngomong-ngomong aku juga ini loh teman-teman Beberapa hari ini udah sekitar 3 harian gitu Di punggung aku tuh kayak ada beban gitu loh Kayak sakit banget Ini tuh berawal dari ketika kemarin Aku kan nyuci baju Terus kemudian aku tuh kan Kalau bajunya yang kecil-kecil gitu ya Kayak daleman Terus kemudian bajunya almaira Aku tuh nyucinya secara manual gitu Aku kucok aja Eh tiba-tiba setelah selesai aku nyuci Gak tau kenapa mungkin aku salah posisi atau apa gitu ya Nah si punggung aku tuh jadi kayak kaku gitu Terus ketika aku apa namanya ya Mau gerak gitu ya Ke kiri atau ke kanan Pokoknya gitulah Pokoknya ketika aku gerak tuh Pasti langsung sakit teman-teman Ya Allah Ini udah 2 hari kayak gini Doain ya Mudah-mudahan aku cepat sembuh Tapi udah aku kerokin juga Udah dikerok juga Terus kemudian udah diurut juga Sama tukang urut Kalian ada yang sama juga gak sih Kayak aku Kalau misalkan ada sakit badan gitu ya Atau masuk angin Lebih utama gitu ya Lebih seneng diurut aja Atau gak dikerokin Sebelum pergi ke klinik gitu Kalau belum kayak parah-parah banget mah Aku tuh jarang banget ke klinik Paling pake obat-obat warung gitu doang Dan alhamdulillahnya selalu cocok sih Mungkin semuanya tergantung lagi ya Balik lagi ke Apa ya Ke kebiasaan gitu ya teman-teman Karena aku tuh pas di kampung Memang kan kampung aku tuh jolok banget gitu ya Jolok banget Kampung aku tuh nanti deh kapan-kapan Kalau aku pulang kampung Aku liatin ya ke kalian Gimana suasana di kampung aku Nah jadi zaman dulu tuh Aku tuh emang jarang banget Kayak ke bidan Ke dokter gitu ya Di kampung tuh emang jarang Terus kemudian Jadinya memang keseringan Dikasih sama orang tua aku tuh Ya obat-obatan warung gitu Jadi sampai sekarang pun Udah kebiasaan Kalau misalkan ada sakit apa tuh ya Ujung-ujungnya paling dikerokin Terus minum obat warung Dan alhamdulillah Senduh gitu Beda lagi sama Almaira dan ayahnya Teman-teman Karena mungkin udah kebiasaan itu tadi ya Jadi mereka itu Kalau misalkan dikasih obat warungan Yang gitu lah pokoknya ya Mereka tuh gak cocok Tetep aja mereka mah harus ke klinik gitu ya Kayak Almaira Harus obatnya dari apotek Kayaknya pun sama kayak gitu Memang ya Semuanya itu tergantung Ke kebiasaan kita gitu ya Karena beda orang Beda kebiasaan gitu ya Ada memang orang yang cocok Dengan obat warung Ada juga orang yang memang Harus ke klinik Dan obat-obatan yang dari apotek Seperti itu Singkat cerita ini masakan aku juga udah Alhamdulillah selesai Ini dia ya Untuk menu aku Di hari Senin ini Nah tag videonya Mari Senin ya Tapi baru upload di hari Rabu Begitulah aku ya teman-teman Terus aku memang kan Cuman upload video tuh Tiga kali ya Dalam seminggu Itu juga Itu juga ini ya teman-teman Kayak ngerasa Diudak-udak gitu ya Karena memang kan Di dunia nyata ini Alhamdulillah Ada kerjaan sampingan juga Jadi belum bisa Untuk upload tiap hari Gitu teman-teman Ya karena kesibukan gitu ya Pengennya mah gitu ya Tiap hari upload Kalau misalkan memang santai Tapi ya Alhamdulillah Di dunia nyata Juga memang ada kesibukan lain Jadinya yaudah Sesempatnya aja gitu Oke lanjut Ini adalah kegiatan aku Di sore hari Setelah aku selesai Montong-montong dompet Untuk bahan gitu ya Nah aku tuh Mau sapu-sapu dulu Ini depan Halaman Kontrakan aku Karena Kalau kata orang senang Membala Bala dengan daun-daun Gitu teman-teman Yang pada Apa namanya Berjatuhan Karena di depan kontrakan aku Tuh kan banyak pohon-pohon Gitu ya Pohon-pohon Tapi senang sih Karena hijau Gitu ya Banyak pepohonan Tapi ya gini Tiap hari tuh selalu aja Berantakan gitu ya Selalu aja bala Di depan kontrakan aku Ini juga banyak bocil-bocil Anak-anak tetangga aku Dan Almayra juga Lagi pada main di halaman Terus mereka tuh Kayak senang banget Katanya Oh mama Almayra lagi mau ngonten Ya katanya gitu Ya mau ngonten Aku bilang gitu ya Sekalian Aku bilang sambil sapu-sapu Eh mereka semua malah Pada senang gitu ya Eh yaudah aku ikutan ya Katanya Tapi aku pura-pura Nggak ngeliat kamera kok Katanya gitu Aku nggak ngeliat HP Ya harus kayak gitu Aku bilang Jangan sampai Ini jangan ngeliat HP ya Pura-pura aja Nggak liat Aku gituin ya ke mereka Lucu banget sih mereka tuh emang Aku senang sih teman-teman Karena tetangga aku tuh Memang pada support juga gitu ya Mereka pada tau Kalau aku tuh suka ngonten Bahkan kemarin aja Kan di depan kontrakan aku tuh Ada pohon mangga Terus mereka tuh kan Lagi pada mau ngambil Ngambilin mangga gitu ya Terus ada Salah satu ibu yang bilang Katanya Ayo direkam Ayo direkam aja Katanya buat konten Mereka tuh kayak gitu teman-teman Tapi nggak tau ya Mungkin itu bercanda Atau apa gitu ya Tapi aku senang Maksudnya mereka Nggak yang Apa yang Nggak yang sinis gitu loh Kalau misalkan Mereka ngeliat aku lagi ngonten Juga mereka ya Biasa aja gitu Jadinya Jadinya aku juga nyaman gitu Teman-teman Alhamdulillah Alhamdulillah Berupa uang Banyak banget Pokoknya bentuknya ya Termasuk kita punya tetangga yang baik Itu juga merupakan Salah satu rejeki yang tak ternilai Alhamdulillah banget ya Aku di perantauan ini Walaupun jauh dari keluarga Ibaratnya Tapi Alhamdulillah Punya tetangga Tetangga tuh yang benar-benar baik gitu Masya Allah Tabarok Allah Intinya Kalau kita berbuat baik ke orang Kalau kita baik ke orang Insya Allah Orang lain juga akan baik ke kita ya Ya pun Kalau misalkan kita udah baik Tapi respon orang lainnya Kurang begitu baik Ya gak apa-apa gitu ya Yang penting Bukan salahnya ada di kita Terus kemudian ini Ada tetangga aku juga Yang lewat Eh terus kita jadinya malah ngobrol Dan aku juga jadinya Sampai kelupaan Kalau aku ini lagi ngerekam Teman-teman Dasar emang ya Kalau udah ngobrol Ibu-ibu tuh emang kayak gini ya Suka lupa gitu Oke deh teman-teman Karena video aku ini juga Udah mau selesai ya Terima kasih banyak banget Untuk kalian semuanya Yang udah menemani Kegiatan aku kali ini Dari awal sampai akhir Dan gak disekip-sekip Terima kasih banyak Mudah-mudahan kebaikan kalian Dibalas oleh Allah Dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Dan aku juga mohon maaf banget ya Apabila di dalam video ini Terdapat kesalahan Dari segi apapun Dan video ini hanya Untuk sharing-sharing aja ya Jika ada manfaatnya Ya Alhamdulillah Pun jika enggak Ya udah gak apa-apa gitu ya Anggap aja ini menjadi penghibur Kalian di dalam Mengisi waktu luang Jangan lupa untuk selalu bersyukur Dan bahagia Sampai bertemu di video selanjutnya ya Wassalamualaikum Wr. Wb